Intro Dikisahkan Suatu ketika ada salah seorang pemimpin Yang sangat berwibawa dan disedani Datang kepada seorang sufi perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah Pemimpin itu bermaksud ingin melamar Rabi'ah sebagai istrinya Rabi'ah pun mengatakan Apa yang kamu suka dariku? Lalu pemimpin itu pun menjawab dengan hendak merayu Aku suka matamu Alih-alih tersipu malu mendengar rayuan itu Rabi'ah justru menjawab Kalau begitu Kalau yang kamu suka adalah mataku Congkel saja mataku lalu kau simpan untukmu Mendengar jawaban ini Sang pemimpin pun tak lagi Melanjutkan maksud lamarannya Di lain waktu ada juga seorang alim Seorang alim yang juga datang untuk melamar Rabi'ah Sang alim pun tak juga berhasil mengambil hati Rabi'ah Sebab tak bisa menjawab pertanyaan yang sangat sulit Ketika itu Rabi'ah bertanya Jika aku menikah denganmu Apakah kau bisa menjamin aku bertemu Allah? Mendengar pertanyaan ini Sang alim pun bingung Sebab dia menyadari Jangankan menjamin perempuan pinangannya itu Menjamin dirinya sendiri saja Dia tak sanggup Maka sang alim menjawab Tentu saja saya tak bisa Dengar jawaban itu Rabi'ah Berkata Kalau begitu Saya akan menikah dengan Allah sahaja Teman-teman sekalian Kisah ini Kisah yang menggambarkan kepada kita Tentang betapa mabuknya Rabi'ah Al-Adawiyah Kepada Allah Salah satu ajarannya yang terkenal adalah Tentang mahabbah ilallah Cinta kepada Allah Dengan perasaan mabuk kepada Allah Yang sangat mendalam ini Rabi'ah merasa sudah tidak butuh Apapun lagi di muka bumi ini Meskipun demikian Rabi'ah bukanlah seorang Yang menentang pernikahan Perasaan cintanya kepada Allah Kepada Tuhan Melampaui hawa nafsunya Ia tidak lagi peduli dengan dirinya sendiri Karena sebagaimana orang yang mabuk dalam cinta Yang penting baginya adalah kekasihnya Bahkan Ia pernah berpuisi Ya Allah Jika ibadahku ini hanya menginginkan surgamu Maka bakarlah aku Di nerakamu Karena aku hanya ingin bertemu denganmu Dan yang kuminta adalah Cintamu Ridomu Di saat orang-orang mulai merasa bahwa dirinya Masuk surga Atau bisa mendominasi surganya Allah Rabi'ah sudah tidak lagi menginginkan itu Karena yang ia harapkan adalah berjumpa dengan Allah Logikanya Jika Allah sudah cinta kepada kita Sudah ridho kepada kita Maka apapun akan terasa nikmat Apapun akan terasa membahagiakan Itulah salah satu makam spiritualitas dalam hidup ini Yang selalu kita minta Yang selalu kita cari Yaani cinta Allah Ridho Allah Demikianlah Kisah ini Semoga bermanfaat Terima kasih 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 Terima kasih